Kaisar Hongwu atau Chu Yuancang adalah pendiri dan kaisar pertama dinasti Ming di Tiongkok. Ia menjadi kaisar dan mendirikan dinastinya setelah berhasil menggulingkan dinasti Yuan atau Mongol. Dalam sejarah Tiongkok, Chu Yuancang adalah satu dari dua kaisar yang berasal dari golongan rakyat jelata. Dia dianggap sebagai salah satu kaisar Tiongkok yang paling berpengaruh dan penting. Ia adalah seorang kaisar yang kontroversial. Di satu sisi ia memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan berusaha keras meningkatkan taraf hidup mereka. Namun di sisi lain, ia juga seorang diktator yang mengebiri kebebasan dan membunuh orang-orang yang membantunya menjadi kaisar dulu. Tetapi dicurigai berpotensi merebut tahtanya. Kekejamannya melampui medan perang. Chu Chongpa lahir di Fengyang, Provinsi Anhui dari keluarga petani miskin. Pada masa mudanya, ia bekerja sebagai penggebala sapi. Karena ketahuan memanggang dan memakan seekor ternak, ia pun dipecat oleh majikannya. Suatu ketika wabah penyakit menyerang gesanya, merebut nyawa orang tua dan saudara-saudaranya. Ia kemudian menjadi biksu di kuil Guangzhou, hanya untuk menyambung hidup di tengah bencana kelaparan saat itu. Di biara itulah ia mulai belajar membaca dan menulis. Namun tak lama kemudian, biara itu pun tutup karena kekurangan dana. Ia pun kembali harus hidup terluntah-luntah sebagai pengemis. Di tengah gelombang anti-Mongol yang sedang marat di Tiongkok saat itu, Chu bergabung dengan kelompok sorban merah pencetus pemberontakan anti-Mongol di bawah komando Kuo Cixing. Dari kelompok inilah ia banyak belajar mengenai kemiliteran. Berkat kecakapannya, dalam waktu singkat ia mendapatkan posisi penting dalam kelompok itu. Ia mengganti namanya menjadi Chu Yuan Chang. Chu menikah dengan putri angkat Kuo yang bernama Ma Xiuying. Ia pun sering berhubungan dengan para sarjana konfusius dan tuan tanah. Dari mereka, ia belajar tentang cara mengatur negara. Chu Yuan Chang pun menjadi pemimpin pemberontak anti-Yuan atau Mongol yang reputasinya terkenal di seluruh negeri. Harismanya menarik orang-orang berbakat dari seluruh negeri untuk ikut bergabung dengannya. Tahun 1356, ia menjadikan Ying Tian atau Nanjing sebagai basis pemberontakannya. Langkah pertamanya adalah menaklukkan sesama pemimpin anti-Yuan yang menjadi saingannya dan mempersatukan Tiongkok Selatan. Setelah itu, barulah ia menghadapi bangsa Mongol. Tahun 1363, ia mengalahkan Chen Yowliang, saingan terbesarnya dalam mempersatukan Tiongkok dalam pertempuran Danau Boyang. Lalu disusul pada tahun 1367, ia mengalahkan Chang Si Cheng di Sucau. Dengan slogan usir Mongol dan pulihkan kejayaan Tiongkok, ia meraih dukungan dari orang Han yang memang membenci bangsa Mongol yang telah menjajah mereka selama hampir satu abad. 23 Januari 1368, Chu Yuan Chang mengangkat dirinya sebagai kaisar dengan nama Kaisar Hongwu dari dinasti Ming dan ibu kota kerajaannya adalah Nanjing. Pada tahun yang sama, ia mengutus Suta tangan kanannya untuk menyerbu ibu kota dinasti Yuan yaitu Tatu atau Beijing. Kaisar Sun, yaitu kaisar Yuan terakhir, melarikan diri ke daerah utara. Tiongkok kembali dikuasai oleh bangsa Han di bawah panji dinasti Ming. Pada masa pemerintahan Hongwu, para birokrat Mongol disingkirkan dan digantikan oleh orang-orang Han. Yang memperbaiki sistem ujian kerajaan untuk memilih pejabat negara dan pegawai negeri berdasarkan jasa dan pengetahuan mengenai literatur dan filsafat. Ia mendorong pemberdayaan tanah tandus dan terlantar. Petani-petani kecil menerima pembagian tanah yang adil. Tahun 1370, ia membagi-bagikan tanah di Anhui dan Hunan kepada para petani muda yang telah mencapai usia dewasa dengan tujuan mencegah pencaplokan tanah oleh kaum tuan tanah. Mereka yang menempati tanah tandus dan terlantar dapat memilikinya sebagai milik pribadi tanpa dikenai pajak. Dalam waktu 25 tahun, lahan produktif berkembang hingga 4 kali lipat dan populasi penduduk meningkat dari 7 juta menjadi sekitar 60 juta. Dengan persediaan pangan yang cukup, sektor lain seperti industri kecil, pembuatan kertas, percetakan, pertambangan dan pembuatan kapal pun turut berkembang. Perdagangan internasional berkembang dengan pesat. Sebuah prestasi besar melebihi yang pernah dicapai dinasti sebelumnya. Tahun 1372, Hongwu memerintahkan pembebasan para budak. 14 tahun kemudian, ia juga memerintahkan para pejabatnya untuk menebus anak-anak dari Hunan yang terpaksa dijual orang tuanya akibat bencana kelaparan. Di bawah pemerintahannya, rakyat mengalami peningkatan kemakmuran. Ia membentuk sistem militer yang kuat dan terorganisasi rapih, dikenal dengan sistem waste. Hal ini bertujuan menjaga militer tetap kuat, namun mencegah ikatan pribadi antara komandan dan prajuritnya. Prajurit dilatih di distrik militer masing-masing. Ketika diperlukan untuk berperang, kesatuan-kesatuan dari seluruh penjuru negeri akan dipanggil dan berada di bawah komando sebuah dewan perang. Lalu seorang komandan akan ditunjuk untuk mengepalai mereka. Begitu perang berakhir, mereka akan dikembalikan ke wilayah masing-masing dan kekuasaan militer sang komandan pun berakhir. Hongwu memerintahkan pembangunan besar-besaran untuk memperkuat pertahanan di tembok besar. Hongwu beberapa kali mengirimkan pasukannya untuk mengatasi gangguan di perbatasan utara. Pasukannya banyak memperoleh kemenangan. Di Kansu, mereka berhasil mengalahkan Wang Pao Pao, namun sayangnya tidak berhasil menangkapnya. Di wilayah timur laut, berhasil mengalahkan jeneral Mongol lainnya, Nahacu, dan memaksanya menyerah. Belajar dari pengalaman, Hongwu memangkas jumlah dan hak para Kasim. Kasim dilarang menangani dokumen dan memberi pendapat tentang masalah kenegaraan. Mereka dibiarkan buta huruf dan berpendidikan rendah agar mudah diatur. Hongwu juga tidak mengizinkan keluarga kerajaan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan. Tahun 1380, Hongwu menghukum mati Perdana Menterinya Hu Weiyong atas tuduhan rencana makar. Sejak itu, ia menghapus jabatan Perdana Menteri dan mengendalikan kekuasaan hukum, pemerintahan, dan militer di tangan sendiri. Dengan demikian, ia yakin tak ada satupun kelompok yang bisa menggulingkannya. Untuk mengantisipasi upaya kudeta, ia membentuk pasukan pengawal seragam berokat yang bertanggung jawab langsung padanya. Pasukan ini terdiri dari agen-agen khusus yang tersebar di seluruh penjuru negeri seperti sarang laba-laba. Atas laporan agen rahasia ini, Hongwu menghukum mati Jenderal Lani Yu dan yang lainnya atas tuduhan pemberontakan. Padahal mereka memiliki andil dalam pendirian dinasti Ming, namun mereka dianggap berpotensi menjadi saingannya. Kritik yang ditujukan pada dirinya dianggap pelanggaran hukum dan berakibat fatal. Para cendekiawan dilarang berpikir bebas dan hanya boleh menulis di cerita pendek. Hongwu menjalankan pemerintahan dengan tangan besi. Ia selalu menuntut agar semua bawahannya menjadi pejabat yang jujur dan taat hukum. Pejabat yang korup dan melanggar hukum tidak segan dijatuhi hukuman yang berat. Bahkan terhadap keluarganya sendiri seperti pangeran Chu Liang Su dan menantunya Woyang Lun dihukum mati karena korupsi. Sejarah mencatat, selama masa pemerintahannya, Hongwu telah menghukum mati ribuan pejabat korup. Kitab Undang-Undang Ta Ming Lu yang disusun pada masa pemerintahan Hongwu adalah salah satu prestasi besar dinasti Mei. Hongwu secara pribadi menaruh perhatian besar dalam penyusunannya. Pada masa itu, baik budak maupun warga bebas dilindungi oleh hukum. Kaisar Hongwu memiliki toleran terhadap agama lain. Beberapa jeneral kepercayaannya seperti Changi Yucun, Lan Yu, dan Feng Sheng adalah orang suku Hui Muslim. Permaisuri Ma adalah seorang wanita bijak dan banyak berpengaruh dalam kehidupannya. Ada yang mengatakan bahwa kematian Permaisuri Ma tahun 1382 mempengaruhi karakter Hongwu. Hal ini membuatnya menjadi keras tak terkendali dan mudah menghukum mati orang dengan alasan sepele. Ketika meninggal tahun 1398 ia digantikan oleh cucunya Chu Yunwen karena putra sulungnya Chu Piao yang seharusnya naik tahta mati muda tahun 1392. Terima kasih telah menonton!